Satu jam lamanya Bupati Bandung Barat, AA Umbara, menjalani pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat, Senin Pagi. Namun kedatangan orang nomor satu di KBB ke kantor bawasul tersebut di luar jam kerja pada umumnya, sehingga wak media tidak dapat langsung meminta klarifikasi Bupati. Bupati Bandung Barat, AA Umbara, Sutisna memenuhi panggilan bawasul Bandung Barat, Senin Pagi, guna dimintai klarifikasi terkait kasus video viral dirinya yang meminta dukungan suara pilek anak dan adiknya kepada guru honorer. Namun saat awak media mendatangi kantor bawaslu Senin Pagi, ternyata Bupati Bandung Barat sudah tidak ada di tempat antaran kedatangannya ke bawaslu di luar jam kerja, tepatnya pada pukul 6 pagi. Komisioner bawaslu A. I. Wildani Sri Aida mengatakan, sekitar satu jam AA Umbara diperiksa guna mengklarifikasi dugaan pelanggaran pemilu dengan datang ke kantornya pukul 6 pagi. Terlapor satu, yaitu Pak Bupati Bandung Barat, untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terkait laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilaporkan salah seorang UNI. Dan tadi pagi jam 6, tepat Pak Bupati sudah hadir di sini dan sudah memberikan keterangannya kepada kami. Selanjutnya nanti akan kami bahas, kami kaji bersama-sama dengan Santra Gakundu nanti dalam sebuah rapat dan pembahasan kedua untuk menentukan serta mengeklarasi semua hasil. Hingga saat ini bawaslu KBB telah memeriksa 13 saksi terkait video viral dugaan pelanggaran pemilu yang mengajak guru honorer melimpahkan suara dukungannya kepada anak dan adiknya yang menjadi caleg dari Partai Nasdem.